Fokasi Land Pameran produk inovasi dan teknologi dari Satuan Pendidikan Fokasi seluruh Indonesia Pameran produk teknologi Festival Mahakarya Fokasi Talkshow, Fashion Show, Demo Produk Kotak Rahasia Fokasi, Lomba dan Kuis Fokasi 28 hingga 31 Juli 2022 di Grand City Mall, Surabaya Fokasi Land, Road to Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2022 Halo Sobat Fokasi, akhirnya ketemu Faras lagi dan sekarang Faras mau jalan-jalan ngeliatin ada apa aja yang ada di Fokasi Land kali ini Dan kebetulan udah main ke PEN Surabaya Bareng sama Bapak Chandra Boleh say hi dulu dong Halo Mantap Ini sekarang kan Faras lagi mampir ya ke PEN Surabaya dan disini bisa keliatan ada banyak banget robot-robot yang kayaknya ini unik-unik semua Kalau dari kita lihat nih ya dari bentukannya ini semuanya beda-beda, fungsinya mungkin beda-beda Boleh diceritain juga dong ini sebenernya ada apa aja nih Pak Chandra Mulai dari yang nah ini robot-robot ini apa nih? Kayak bentuknya kayak anak kecil ini apa nih? Oke, jadi yang pertama ini ada humanoid robot ya Ya jadi humanoid robot ini untuk sepak bola sih sebenernya tapi juga bisa untuk menari juga beberapa peragaan-peragaan yang biasanya bisa ditampilkan Oke, berarti ini namanya humanoid robot? Punya nama sendiri gak dia? Nama sendirinya apa nih? Robot yang putih ini, kami kasih nama Umar Yang robot yang warna hitam disitu Nah itu namanya Bambang Jadi ada Umar dan Bambang nih ya yang sekarang ini lagi ada di Butpen Surabaya Nah ini sekarang ada si Umar, Umar lagi berdiri Si Umar ini kemampuannya dia bisa ngapain aja? Tadi oke udah diceritain bisa main bola Terus lain main bola tadi bisa joget juga Tapi kalau mungkin dia lain-lainnya apa tuh? Kelebihannya si Umar ini bisa ngapain aja? Untuk robot jumlah noit, kami memang khusus untuk ini ya untuk lomba ya Jadi memang spesifikasinya dibuat khusus untuk bisa bermain bola Jadi ya arahnya kesana sih Sebenernya ya kalau mau dibuat untuk hal yang lain kayak nyapa orang dan lain-lain itu juga bisa Karena ini dia gimana, ada rasa haus juga atau mungkin ada hausnya tapi dia minumnya bukan air Apa nih kira-kira apa tuh kira-kira Jadi kalau Umar ini robot kami itu pakai baterai ya Jadi baterainya juga bisa habis dan harus dicas lagi kalau habis Terus kalau capek ya sama kayak manusia ya Servo-servo atau motornya itu juga harus diganti kalau misalnya ada yang rusak Bisa panas juga? Iya betul Mungkin kalau sudah 15-20 menit main gitu Oke good, itu berarti yang kita tahu ternyata untuk humanoid robot sendiri memang gak butuh minum Tapi butuh baterai Terus juga mungkin kita perlu perhatikan dari kepanasannya Karena untuk ternyata yang perlu kita tahu ya ternyata robot pun juga ada batasnya Gak bisa karena dia robot semerta-merta kita suruh dimain terus gak bisa ya Ada panas ya kalau udah panas maksimal waktunya berhenti Ada mungkin cooling down dulu ya Sampai akhirnya kalau udah siap baru dimulai lagi Tapi sejauh ini kalau misalnya dipakai lomba dia berarti adu robot-antar robot Wih Bisa? Boleh? Wah ini menarik nih sama advokasi Kita mau lihat si Umar sama Bambang yang kebetulan sudah ada di pojok kanan dan pojok kiri Ini mau menendang bola Coba kita lihat seperti apa aksinya Nah ini langsung dikasih instruksi ini Woy Lihat-lihat-lihat nih sama advokasi Gokil gokil Wah dia ternyata bisa jalan Dia langsung lihat bola tanpa diarahin Jadi dia gak pakai remote Ini konsepnya Dia bener-bener langsung Kita lihat dia ternyata bisa menendang oke Kita coba tunggu Woh Dia langsung bisa nendang gokil Nah yang unik Kalau ternyata si Umar ini ada kayak trouble jatuh gitu ya Dia ternyata bisa ada upaya untuk berdiri lagi gitu Pak Chandra ya Wah gokil mantep Si Umar ternyata bisa nendang juga Nah itu mungkin boleh diceritain dong Pak Chandra Sebenernya kalau misal nendang itu sendiri dia bukan kontrol by human lagi ya Dia tapi langsung pure dari robotnya sendiri Jadi kalau robot kami memang didesain untuk punya artificial intelligence ya Jadi untuk bisa untuk strategi ketika bermain bola itu ada Jadi kami memang didesain untuk gak dikontrol manusia Oke Berarti dia bener-bener kayak mungkin semacam ada otaknya gitu ya Jadi di program sedemikian rupa sama teman-teman dari PEN Surabaya Sehingga nih robot Si Umar dan Bambang dia bisa berpikir kalau ada bola disana dia langsung bisa nyamper Bisa memutuskan mau nendang atau mau ngumpan gitu kali ya Wah luar biasa oke Ini sekarang yang kita lihat dari si Bambang ngapain nih dia nih Coba boleh dideskripsiin ngapain dia nih Ini apa ya ya kalau memang ada demo atau hal-hal yang apa ya Kayak semacam pameran seperti ini memang bisa didesain untuk melakukan kayak keragaan sesuatu gitu Semacam apa ya goyang-goyang kecil gitu ya Sama ada-ada-ada gitu Mungkin juga push up juga bisa dia serius Wow ternyata si Bambang gerakannya macem-macem guys Ini dia tadi bisa joget-joget gitu Mungkin bisa dibilang kayak tiktokan ya ini ya Ini robot tiktok nih Dan kabarnya juga ini ada beberapa gerakan juga ya yang bisa dilakuin ya Wah mantep Nah ini coba kita lihat kayaknya si Bambang sudah bersiap-siap untuk melakukan sebuah gerakan baru Farah sih penasaran sih si Bambang ini bisa apa lagi dia Main bola bisa Terus apa lagi tadi joget juga udah oke Kita coba lihat apakah dia juga bakal bisa untuk melakukan push up Karena ternyata si beberapa robot yang ada disini kayak Umar dan Bambang ini ternyata bisa ngelakuin gerakan-gerakan Yang kita juga kadang gak expect ya robot ternyata bisa selemes itu gerakannya Selain Umar dan Bambang ada lagi gak sih sebenarnya robot-robot lain mungkin yang sekarang mungkin lagi belum ditampilkan Kalau di PENS robot Jumanaidnya kami ada 7 robot ya sekarang Iya tapi ukurannya ada yang lebih gini mungkin kedepannya bisa lo buat robot yang seukuran manusia Ini kita tungguin ya robot yang dibikin sama temen-temen pen Surabaya Yang dimana kalau bisa gedenya segede manusia mungkin tugasnya bukan lagi cuma main bola Bisa untuk nemenin kita jalan ya kan bisa untuk diajak-ajakin ngobrol ya kan Kalau mungkin gak punya pacar mau nonton konser nah ada temennya abis ini temenin robot Oke sekarang ini mungkin nah ini udah wah ini coba kita lihat kali ini ada penampilan dari si Bambang Yang ternyata dia mau adu kemampuan abis joget dia sekarang mau push up Oke coba kita lihat gimana robot push up Wow bisa bisa ternyata ternyata bisa banget ternyata bisa gokil nih wah keren 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 Ini Bambang bisa push up Faraz aja gak bisa loh berat banget ini Bambang bisa ternyata ya Emang robot luar biasa keren jadi memang ini ya yang bisa kita lihat langsung adalah si Bambang Yang ternyata dia tuh selain bisa tadi joget main bola dan sekarang bisa push up Gak menurut kemungkinan bakal banyak gerakan-gerakan lain ya yang bisa dilakuin ya Untuk saat ini mungkin yang udah temen-temen lihat ya mungkin itu tadi main bola Oke kita geser tadi humanoid robot udah kita obrolin Ini sudah ada dua robot si Bambang sama si Umar Selain ada humanoid robot sepertinya ada beberapa robot juga yang sekarang udah dipajang luar biasa Ini kita mulai dari yang kanan apa yang kiri dulu nih Dari sebelah sini dulu oke Boleh kali ini ngobrol sama siapa lagi nih Oke boleh kesini dong bareng sama aku dong oke terima kasih Pak Chandra kalau gitu Kita geser kenalan dulu sama siapa nih Syafira Syafira aduh Syafira ini adem banget ya Nggak cantik tapi ternyata dia jago main robot bikin bahkan Syafira lagi pegang remote dan disini ada robot apa nih robot apa boleh dikasih tauin dong Jadi ini tuh robot untuk observasi gunung berapi yang dimana robot UGV ini tuh diatasnya nanti ada drone Jadi di belakangnya ada lengan robot Jadi untuk cara kerjanya dia ini robot UGV ini ada dua mekanisme geraknya Jadi ada crawling jadi dia bisa crawling soalnya kan di gunung berapi tuh medannya kayak terjal gitu makanya nggak bisa kalau tanpa ada mekanisme seperti itu Nah ketika mau di area puncak gunung berapi si dronenya nanti langsung terbang untuk observasi di area puncak gunung berapi Nah ketika dronenya terbang itu si UGV sama lengan robotnya Lengan robotnya untuk mencari sampel material gunung berapi gitu Seperti kayak material belerang gitu Nah setelah apa dronenya itu udah mendapat data-data yang udah dipantau tadi yang diobservasi di area puncak gunung berapi Berarti dronenya akan turun di atasnya ya robot UGV ini lagi kembali lagi gitu Oke good berarti ini kalau misalnya kita bayangin ya teman-teman vokasi, sobat vokasi Kalau kita bisa bayangkan seperti apa kinerja dari robot ini Itu bener-bener kayak ada yang di film ya Kayak yang di film-film gitu Dia bener-bener bisa kayak jalan dengan kontrol bayi remote Oke untuk namanya sendiri kita belum ngobrol namanya apa nih robot Robot namanya Alip Robot namanya Alip Dengan jenis apa robotnya Kalau tadi kan humanoid robot, kalau ini masuk ke jenis robot apa? Disaster robot, robot bencana Robot bencana, oke good berarti memang dia tuh khusus ya Terjunnya memang di saat-saat bencana Jadi pasca erupsi itu Oke pasca erupsi Di robot UGVnya juga bisa deteksi gas-gas Yang di apa ketika dia pasca erupsi kan ada gas belerang kayak gitu-gitu Nanti bisa diambil datanya lewat robot UGV ini Mantep ya, jadi disini sebenernya mempermudah banget tugas dan juga mungkin manusia Disisi lain bener-bener bisa menyelamatkan nyawa Karena robot disini kan aman ya Dia gak butuh oksigen kan Jadi dia kalau misalnya ada nyawa-nyawa apa Kalau ada racun atau apa mungkin dia gak bisa terracuni ya Aman ya, oke good Badan penanggulangan bencana daerah Khususnya di Kabupaten Banyuwangi ini untuk kerjasamanya untuk saat ini Sejauh ini untuk robot yang namanya Alip betul? Ya Alip ya? Saya ngapain satu-satu loh namanya Ada Umar, Bambang, nah ini yang Alip nih Kali ini yang Alip Pertanyaannya yang kasih nama siapa sih Alip? Saya sendiri Ternyata kamu sendiri yang ngasih nama Alip Oke, si Alip ini sejauh ini dia udah turun ke lapangan berapa kali? Maksudnya udah bener-bener dia terjun di area bencana berapa kali tuh? Jadi untuk saat ini masih belum bisa langsung terjun di area gunung berapi Soalnya ini memang apa ya Riset dari awal yang baru Bener-bener baru mungkin ke depannya bisa langsung dicoba terjun ke area gunung berapi Seperti itu Oke, good Secara konsep udah matang Secara konsep udah siap nih Kita tinggal melihat aja ya Kira-kira kapan nanti bakal ada peluncuran pertama Si Alip bakal turun langsung ke lapangan Atau mungkin langsung meninjau ya beberapa area-area bencana Oke, gokil Ini ada beberapa oke Boleh agak kesini dikit Kita boleh agak mendekat ya Nah, disini kita agak merapat coba Aku tuh sebenernya ini udah pegang remote Boleh gak sih kalau misal sambil ditunjukin Kira-kira kayak gimana sih cara kerjanya si Alip ini Karena aku penasaran kakinya tuh kok ini ngangkat ya bannya Atau gimana konsepnya Nah ini coba kita lihat ya Boleh, boleh, boleh Wow Wow Oke Sebentar Gimana coba-coba boleh sedikit dijelasin Ini gimana gerak-gerik dari si Alip robot ini Jadi untuk mekanisme yang pertama ini Itu pakai mekanisme crawling Gimana ketika di area gunung berapi itu kan Medannya kayak terjal-terjal gitu Makanya di desain mekanisme seperti ini gitu Berarti dengan begini dia tetap bisa jalan di medan apapun ya Iya tetap bisa Dan ini juga bisa di kontrol pakai monitor ini yang terdapat di bagian depannya Bagian depan robot UGB nya Jadi ilangan robot ini di bagian belakangnya gitu Oh oke 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 berarti ini memang udah robot dilengkapi dengan kamera juga Sehingga juga memudahkan kita yang mengkontrol ya Oke untuk jaraknya sendiri bisa dikontrol dari jarak kejauhan berapa Untuk saat ini sampai 3 kilo dan bisa diatur sampai 10 kilo juga bisa Oh iya 10 kilometer Gila keren Tuh Sobat vokasi bisa lihat ya Jadi robot ini dia bisa bergerak berbagai macam arah ya Mau kemanapun karena masing-masing roda kayaknya dia bisa arahnya macam-macam ya Terus juga ini tadi yang sempat disampaikan bentuk motor tadi apa sorry gerakannya Itu pakai mekanisme crawling Mekanisme crawling ya Nah ini nanti mekanisme crawling ini ternyata juga berfungsi Karena medan dimana nanti robot si Alip ini akan bertugas ya Akan di daerah-daerah yang terjal dia akan tetap bisa ngelewatin Wah mantep Terus kalau misal capitnya itu sendiri itu juga digerakkan juga Itu untuk mengambil sampling atau gimana Jadi untuk lengan robotnya sendiri ini itu beda lagi bukan pakai remote tapi pakai kuih Untuk saat ini masih belum bisa untuk mendemokan lengan robotnya Ada kuihnya yang bisa dikontrol dan ada beban maksimal yang bisa diambil itu sampai Untuk saat ini masih 300 gram gitu material batunya Oke jadi sampai saat ini 300 gram ya untuk material batu yang bisa diambil Untuk menggunakan apa itu kalau bisa dibilang bahasa teknisnya apa? Gripper Oh namanya gripper atau pencapit Siap Berarti untuk si Alip ini sekarang sudah bisa jalan Tinggal nanti akan mungkin nextnya pengembangan untuk grippernya Oke mantep Apalagi nih yang mungkin masih belum kita tahu terkait dengan robot Alip ini Untuk Apa Udah robot UGP sama robot juga ada drone itu tadi Jadi Apa Drone-nya ini Itu tadi seperti yang saya ceritakan Ketika Apa Drone-nya ini ketika udah observasi area puncak gunung berapi Dia akan mengambil data-data yang diperlukan itu Lalu Lalu Drone-nya akan kembali lagi di dengan Auto landing di Apa Di atasnya robot UGP itu Oke good berarti dia bisa automation ya Bisa kayak balik lagi ke rumahnya gitu ya Wih gokil Ini bener-bener teknologi yang canggih banget Kita geser Kita udah ngobrol sama si Alip ini tadi ya Tadi udah kita urutin Bambang, Umar, udah Alip, udah Sekarang geser Yang di pojok sana ada apa itu Kayaknya kok aku juga baru ngeliat deh Bentukan robot yang unik banget Coba kali ini Yang mau menjelaskan ada lagi yang berbeda Adit Oke Ada mas Adit disini Terima kasih ya Kita udah ngobrol-ngobrol terkait dengan Robot Alip Dan sekarang kita ngobrol sama Mas Adit Oke Mas Adit Ini sekarang yang bikin lagi saya penasaran Ada satu robot lagi ya Saya gak tau nih namanya apa Karena saya penasaran Ada bentukan yang udah Di belakang sana Gede Ada kayak penghisapnya Mas Adit boleh dong Sedikit kasih tau Apa itu Mas Di belakang saya ini Robot extra oral suction robot Yaitu robot yang bisa Menghisap aerosol COVID-19 Oke Itu membantu operasi dokter gigi Nah Kami berangkat dari Request dari seorang dokter gigi Dari Universitas Air Langga Disini Pada dunia pendokter Robot alat ini sudah ada Akan tetapi masih digerakkan secara manual Nah Kami mendevelop robot ini Dengan Pada sistem robotiknya Dan di robot ini juga terdapat Computer vision Sebagai teknologinya Oke Berarti yang berbeda Alat ini Sorry Tadi namanya Saya agak susah untuk menghafal ya Boleh diulangin lagi EOS robot EOS robot Yang dimana dia ini menghisap Aerosol COVID-19 Oke Dan sebelumnya Apa bedanya alat ini Dengan alat yang sudah ada Alat yang sudah ada Di dokteran Masih Lengannya masih digerakkan Secara manual Sedangkan yang Sudah dikembangkan EOS ini Sudah Secara Automatik Bergerak sendiri Dan bisa dikontrol Melalui mobile app Kalau ngomongin mobile app Berarti benar-benar Dari handphone Nah Kebetulan Ini handphone sudah ada di depan Gimana Boleh sambil dicontohkan Jadi Pertama Lengan robot tersebut Dapat digerakkan Melalui mobile app Dengan Menekan Kontrol batu Kemudian Fitur yang kedua Yaitu Dapat Menyalakan Atau mematikan Menggunakan Oke Oh ini untuk Menyalakan Dan mematikan Langsung Kontrolnya By phone Oke Ketika melakukan operasi Seorang dokter Iji Tidak Memegang HP Jadi Disini Ada Fitur tracking Oke Yang baru ada Fitur tracking guys Jadi Dia ngikutin Mulut pasien ya Berarti bisa otomatis ya Dokter bisa fokus Untuk mengerjakan tugasnya Dan alat ini Tentunya langsung bisa Auto tracking Mulut si Pasien Oke Contohnya Pakai gambar nih Bisa keliatan ya Dia kemana Kemana Dia bisa tracking Bentuk mulut Dan segala macam Dan dia bisa langsung Auto direct Dan ngikutin Ini arahnya kemana Oke Selain itu fitur Apa lagi nih Yang ada di alat ini Fitur selainnya Robot ini juga Dapat dimatikan Secara kontakless Dengan menutup kamera Berarti bener-bener Praktis ya Ini inovasi Dari teman-teman Yang bener-bener Bisa dibilang Kayak inovasinya Tadi Merubah Yang awalnya manual Jadi sekarang Automatic Terus Tadinya Yang mungkin Harus digerakkan Pakai tangan Sekarang by phone Bisa Terus sekarang Kalau misalnya Ngeliat Untuk ngedirect Dan ngikutin Ya ngetracking Mulut pasien Sekarang gak perlu Pakai tangan lagi Tapi udah auto Karena udah disematkan Sebuah sistem Yang akhirnya Membuat robot ini Akhirnya bisa mengikuti Wah keren Oke Terus Dari semua fitur Yang ada ini Kira-kira Next scene Mau dikembangin Kayak gimana lagi Untuk yang sekarang Karena penelitian ini Masih tahun awal Masih tahun pertama Jadi packaging Atau mekaniknya Masih berantakan Mungkin kedepannya Akan benar-benar Dirapikan Supaya bisa Dikomersialkan Untuk kedepannya Mungkin Lab saya Itu dapat Mendapat Berana Atau Dapat Menjual Satu produk Agar Masih Bisa Reset Jadi Istilahnya Lab Bisa Menjual Satu produk Oke Jadi Kedepannya Setelah Mungkin Banyak sekali Mungkin Hasil-hasil Karya Terus juga Robot Banyak sekali Mungkin Alat-alat baru Yang sudah Diciptakan Kedepannya Harapan Dari Mas Aditya Mungkin Bisa untuk Benar-benar Dikomersilkan Benar-benar Akhirnya ini produk Bisa diproduksi Secara massal Dan bisa Segera berguna Untuk Seluruh Bidang-bidang Yang ada Di Indonesia Wah Thank you Kalau gitu Terima kasih banyak Mas Aditya Luar biasa Akhirnya Sudah kelar nih Main-main Di boot Dari PENS Yang gak kalah gokil Kabarnya si Nadia Ini juga lagi Jalan-jalan Ke beberapa boot Di samping sana Ada apa aja Faras juga penasaran Kita lempar ke Nadia Ciu Selamat men�at Hai Terima kasih.